Iya kan, dua-duanya itu sudah setali tiga uang, dua-duanya itu sudah bagian dari masalah. Kan ini kita sudah mengalami pengalaman banyak, makanya waktu saya dipanggil dewas kemarin itu bersama ada teman dari TI, saya harinya sama tapi beda ruangan, saya bilang pada salah satu dewas ini, apa namanya, saya bilang Pak, please lah Bapak kali ini Bapak objektif dah, saya bilang gitu. Dia bilang, oh enggak Pak, selama ini juga kita objektif. Gimana objektif? Itu kan sudah kita jelas kemarin kelihatan baru yang kasusnya ibu itu, ibu Lili itu kan sudah jelas mereka. Nah kalau mereka bilang kapakan juga itu bukan urusan mereka, pelanggaran etiknya itu bukan, penangkalan kriminalnya bukan urusan mereka. Tapi pelanggaran etik, kategorinya sudah pelanggaran berat. Kalau pelanggaran berat menurut dewas itu ya diminta untuk mengundurkan diri. Kayaknya mereka enggak mau daripada kita masuk, karena ini pelanggaran berat, pasti mengundurkan diri. Dan kalau bisa mengundurkan diri jangan dari kita, dari urusan polisi aja gitu, kesenangan gitu kan. Jadi mereka sudah enggak menjadi seorang yang benar-benar aparat pendegak hukum yang menggunakan logikanya dengan baik dan benar. Jadi ini sudah merupakan pemenaran. Kembali yang tadi ditanyakan, ya sudah, mereka sudah bagian dari masalah. Dan memang juga kan ini karena pembentukan yang pertama kali ini mereka ada ditunjuk oleh Presiden langsung. Mungkin dia merasa saya bertanggung jawab ke Presiden kali gitu ya. Sehingga dia enggak bertanggung jawab kepada peraturan dewas 01.02.03 tentang pelaksanaan kode etik itu enggak dipatuhin sendiri. Gitu enggak? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.